Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sudah mau menyimak saya kembali disini ya Di fakta secara Di kesempatan kali ini Restuwira Atmaja mengisahkan dari narasumbernya Beliau menuliskan kisah ini sedemikian rupa Sehingga kita bisa memahaminya Untuk alurnya sangat luar biasa ya Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya Mari kita berdua dulu Ini dia Perang Santai Dituliskan oleh Restuwira Atmaja Berdasarkan kisah nyata Dari narasumber beliau Sebut saja namanya Putri Dia merupakan seorang turunan kejawen Yang dimana hampir seluruh keluarganya Mengamalkan ilmu khusus Keluarga Putri disebut dengan keluarga Asmoro Harjo Keluarga yang memiliki tirakat tinggi Dalam menangani masalah ilmu kanuragan dan lainnya Kejadian ini bermula di saat tetua Dari keluarga Asmoro Harjo Yaitu Ki Hajar Asmoro Harjo Membuat prakarsa untuk memboikot semua kerjasamanya Terhadap keluarga Brotoni Harjo Ki Hajar Asmoro Harjo Mendeskripsikan bahwa keluarga Brotoni Harjo Telah melakukan penyelewengan Terhadap kanuragan yang dianudnya Akhirnya Dilakukanlah rundingan Untuk melakukan pemboikotan terhadap keluarga Brotoni Harjo Dengan mencabut semua ketetapan dan kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga Brotoni Harjo Brotoni Harjo telah memegang benda pusaka yang membahayakan bagi keasrian bumi ini Jalan satu-satunya adalah mencabut semua ketetapan yang dimiliki olehnya Jelas Ki Hajar Asmoro Harjo Disitu juga terdapat tangan kanan dari keluarga Asmoro Harjo Maka akan mengering airnya Jelas Amukti Lalu Jika diangkat ke langit Hawa panas akan mengitari seluruh jagad raya desa kembang Lalu Jika mengenai tubuh Maka akan mengalami kegagalan hidup atau mati Jelas Amukti Dibentuklah tim khusus untuk menggerebek rumah dari tetua Brotoni Harjo Amukti Kau dan beberapa punggawa Akan menuju rumah Brotoni Harjo Disana akan ada tetua Dari keluarga Brotoni Harjo bernama Brotoseno Pasang mantra ini di belakang rumahnya Jelas Ki Hajar Asmoro Harjo Amukti memahami perkataan ayahnya itu Berangkatlah mereka di waktu malam Untuk menghindari kekacauan Hal yang pertama dilakukan oleh keluarga Asmoro Harjo adalah Memberikan peringatan bagi keluarga Brotoni Harjo Kelak Jika perang santet ini pecah Ku harap ada salah satu Dari keturunanku Yang menurunkan dendamnya Jelas Ki Hajar Asmoro Harjo Amukti memasang mantra itu sesuai dengan titah ayahnya Dia juga menaburi semacam garam Ke sekeliling rumah Untuk menghindari seluruh keluarga Brotoni Harjo keluar Malam penyerangan itu Diketuai langsung oleh Amukti Dirinya belum tahu kemanapun Dirinya belum tahu kemampuan kanuragan musuh Yang bisa mendeteksi jauh seseorang Sebelum mendatangi tempatnya Brotoseno memiliki dua orang anak Yaitu Lingga dan Pramudia Keduanya memiliki budi yang duhur Dan menarik perhatian para warga Lingga merupakan anak yang akan diwariskan Sebagai penerus dari Brotoseno Kemampuan Lingga dipercaya menjadi Kemampuan awal dari kejadian ini terpecahkan Dia mampu mendeteksi datangnya musuh dengan konsentrasi yang kuat Amukti dan penggawanya datang Dia akan memasang mantra khusus ke rumah kita Jelas Lingga Akhirnya Brotoseno menyuruh kedua anaknya Untuk pergi dari rumahnya Begitu juga dengan dirinya Brotoseno akan memberikan peringatan balik Kepada tetua Asmoro Harjo Ki Hajar Asmoro Harjo Setelah mereka pergi meninggalkan rumah Ki Brotoseno menghadang Amukti dan penggawanya di bawah bukit Mereka saling bertemu Apa karena kesalahpahaman pusaka itu Kalian akan menebas leher kami Tanya Ki Brotoseno Ayahku menyuruhku untuk mengambil pusaka itu Atau kalau tidak Seluruh keluarga Brotoseno Akan mengalami kehancurannya Jelas Amukti Manusia seperti inilah yang memutuskan peperangan sebenarnya Yang tidak taat pada budi luhur Dan menebarkan kasih sayang Jelas Ki Brotoseno Tanpa banyak lama Tanpa banyak tanya Amukti langsung menyuruh penggawanya untuk menyerang Brotoseno Namun sayang Para penggawa itu mati sekejap karena teriakan misterius dari Brotoseno Ajian ini dikenal dengan nama Ajian Gelap Ngampar Ajian Gelap Ngampar adalah Ajian yang memiliki tekanan sekuat sambaran petir Jika ditujukan pada teriakan Maka siapa saja yang mendengarnya Bisa menyebabkan kehancuran pada gendang telinga Ajian Gelap Ngampar itu membuat Amukti berlarian dan meninggalkan seluruh penggawanya yang telah ambruk Akhirnya Brotoseno menyuruh kedua anaknya untuk kembali ke rumah Pemberitaan kekalahan keluarga Asmoro Harjo dari keluarga Brotoni Harjo membuat jaget gempar Habisnya keluarga Brotoni Harjo Diusut-usut mendalami ilmu kanuragan yang sangat berbahaya tingkatannya Kedatangan Amukti ke dalam keluarga Asmoro Harjo Tidak mendapatkan sambutan yang baik Amukti disiksa hingga punggungnya sulit ditegakkan kembali Putri yang merupakan keturunan Asmoro Harjo Merupakan satu-satunya keturunan Asmoro Harjo yang tidak memiliki ilmu kanuragan Hal inilah yang menyebabkan keluarga Asmoro Harjo hancur berantakan Namun lain hal dengan itu Putri akan dijadikan umpan untuk menarik perhatian seluruh keluarga Asmoro Harjo Agar menyerang balik di perang santet yang akan direncanakan nantinya Beberapa hari sebelumnya penyerangan keluarga Brotoni Harjo Ayah yakin? Kenapa harus putri yang dijadikan umpan? Tanya Amukti Keluarga Asmoro Harjo telah sepakat bahwa menjadikan umpan putri adalah Salah satu tindakan yang sempurna Dalam tradisi keluarga Asmoro Harjo Banyak diantara anggota keluarga yang saling membangga-banggakan ilmu kanuraganya Sebagaimana yang telah disebutkan Keluarga Asmoro Harjo adalah keluarga yang menguasai tempatnya Sedangkan keluarga Brotoni Harjo mereka tidak peduli dengan ilmu yang dimilikinya Oleh karena itu menjadikan ilmu kanuragan sebagai ilmu untuk membanggakan diri adalah tindakan yang salah Peperangan ini akan dimulai Satu persatu korban yang berjatuhan akan menjadi saksi bisu dari tragedi ini Tidak akan pernah ada yang mau mengalah ataupun menegakkan bendera kedamaian Jelas Brotoseno kepada kedua anak-anaknya Rencana keluarga Asmoro Harjo melakukan umpan terhadap putri adalah Dengan cara menjadikan putri sebagai sandra Dengan begitu Keluarga Asmoro Harjo bisa menjadikan putri sebagai wadah untuk pemalsuan perdamaian Begitu telah selesai Maka dengan segera amukti serta keluarga yang tersisa Akan menyerang satu persatu keluarga Brotoni Harjo Dengan dalih pemalsuan perdamaian Satu hari sebelum penyerbuan keluarga Brotoni Harjo Pramudiah Lingga Kalian berdua Lakukan penyerangan untuk menekan keluarga Asmoro Harjo Aku akan menjaga di lini belakang Jika kihejar Asmoro Harjo ikut campur dengan terpaksa Aku akan membunuhnya dengan tanganku Pramudiah dan Lingga memahami Mereka berdua telah menyiapkan segala sesuatunya Untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga Asmoro Harjo Jika rencana ini berhasil Hal yang memungkinkan adalah Satu Kehancuran bagi keluarga Asmoro Harjo Sedangkan keluarga Asmoro Harjo sendiri Telah menjadikan putri sebagai sandra Dengan menyiapkannya berdiri tegak di depan gerbang desa Begitu penyanderaan ini berhasil Maka keluarga Asmoro Harjo Akan berpura-pura mengajukan pemalsuan perdamaian Singkat cerita peperangan pun dimulai Tepat tengah malam Ammukti menyiapkan putri di depan gerbang desa Dengan cara mengikatnya Putri Maafkan mas Tapi Dengan begini Kita akan menguasai semua daerah Yang menjadi tempat berkuasa keluarga Brotoni Harjo Ucap Ammukti Putri kecil tak mengerti apa-apa Dia hanya bisa menangis dan meminta kepada kakaknya Ammukti Agar melepaskan ikatan talinya Begitu Lingga dan Pramudia bergerak menuju tempat keluarga Asmoro Harjo Mereka berdua terkejut bukan main Yang didapatinya adalah seorang anak perempuan Yang sedang menangis dengan posisi tangan terikat Mas Apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa menyerang? Sedangkan anak perempuan ini terlihat sangat memadhan kesakitan Jelas Pramudia Ini adalah jebakan Tetap waspada Jika memang mereka mengajukan perdamaian Aku yakin Itu adalah perdamaian palsu Jelas Lingga Anehnya Lingga tidak bisa mendeteksi para keluarga Asmoro Harjo Yang berada di sekelilingnya Hajian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan musuh tidak berguna sama sekali Dengan terpaksa Lingga pun masuk ke dalam pemukiman Mas Hati-hati Ucap Pramudia sambil menjaga putri yang akan dijadikan Sandra Lingga terkejut Dia tak menemukan satupun keluarga Asmoro Harjo Yang berada di pemukiman warga Dengan terpaksa Lingga pun menyuruh kepada Pramudia untuk melepaskan anak kecil itu Namun Pramudia menolaknya Lebih baik Anak kecil itu Diasu oleh keluarganya Mungkin anak kecil ini sengaja dibuang Karena tak memiliki turunan ilmu kanuragan Payah sekali keluarga Asmoro Harjo Dia membuang anggota keluarganya yang tak memiliki kemampuan ilmu kanuragan Jelas Lingga Akhirnya mereka berdua pun membawa putri menuju rumahnya Dengan begitu Penyerbuan di tempat keluarga Asmoro Harjo Digagalkan Setelah mereka berdua kembali ke rumah Broto Seno terkejut dengan kehadiran orang asli yang berada di rumahnya Apa yang kalian lakukan? Tanya Broto Seno Anak ini terikat di gerbang desa Seluruh keluarga Asmoro Harjo meninggalkannya Jelas Lingga Broto Seno memiliki firasat yang tidak enak terhadap anak perempuan itu Bisa jadi Anak ini akan menjadi petaka Bagi seluruh keluarganya Lepaskan dia di hutan Ini akan menjadi petaka bagi keluarga kita Jelas Broto Seno Aku menolak ayah Dia masih kecil Ucap Pramudia Bukankah Ayah sendiri yang berkata Kita harus menebarkan budi luhur kepada alam Kalau memang ini jebakan Mungkin kami berdua telah tewas di tengah perjalanan Tapi tidak ada satupun penyerangan berlangsung Jelas Lingga Broto Seno semakin khawatir Kedua anaknya belum tahu akan petaka yang disebabkan oleh Sandra Sebagaimana zaman dulu Ketika para atasan terjatuh Karena Sandra yang dijadikan titik terlemah para keluarganya dulu Broto Niherjo Memang terkenal dengan keluarga yang peduli akan kedamaian Namun beberapa puluh tahun yang lalu Keluarga Broto Niherjo hancur karena Sandra yang sama Yaitu anak kecil Jelas Broto Seno Lingga dan Pramudia terdiam Mereka berdua tidak berkomentar lagi Lepaskan anak kecil ini Jelas Broto Seno Tiba-tiba suara genderang peperangan berbunyi dari kejauhan Lingga mengeluarkan ajian khusus untuk mendeteksi lawan Dan ternyata Ini adalah jebakan Broto Seno dan Pramudia langsung turun ke medan peperangan Pramudia Jaga anak kecil itu Jika sudah waktunya Bawa dia keluar dari sini Ucap Lingga Pramudia paham apa maksud dari sang kakak Dia menimpali bahwa keluarganya telah dijebak oleh anak kecil itu Keringat dingin berjatuhan dari wajah Pramudia Dia ketakutan Dia tak mau seluruh anggota keluarganya mati terbunuh Tiba-tiba pipinya dipegang oleh anak kecil itu Anak kecil itu menghapus keringat dingin Pramudia Dengan tangan mumilnya Mas ketakutan Tanya Putri Pramudia terkejut mendengarnya Dia hanya tersenyum sambil memegangi rambut anak kecil itu Siapa namamu? Tanya Pramudia Putri Asmoroherjo Jelas Putri Pramudia tersenyum Dia tak bisa lebih lama lagi menjaga Putri Aku harus pergi Ucap Pramudia Pramudia tahu bahwa penyerangan ini berat sebelah Keluarga Asmoroherjo telah mempersiapkan semua Broto Seno dan Lingga diketahui tewas dalam peperangan keluarga Asmoroherjo Pramudia pergi meninggalkan rumahnya Sekaligus meninggalkan Putri sendirian di dalam rumahnya Amukti tahu Bahwa ada satu orang lagi keluarga Broto Niherjo yang tersisa Amukti langsung menerobos masuk ke dalam rumah Namun yang ditemuinya adalah hanya seorang Putri Amukti langsung mencari-cari sisa keluarga Broto Niherjo yang tersisa Namun dia tak menemukannya Kihajar Asmoroherjo langsung memasuki dalam rumah Broto Niherjo Dia mendapati Putri yang sedang makan umbi-umbian Kerja bagus Putri Senyum Kihajar Asmoroherjo Sisa satu keluarga Broto Niherjo yang menghilang Jelas Amukti Jangan takut Dia akan kembali Namun Putri akan menghalangi penyerangannya Ucap Kihajar Asmoroherjo Memangnya kenapa? Tanya Amukti Seseorang yang telah memiliki ikatan batin terhadap anak kecil Maka dia akan sulit melupakan ikatan batin itu Jika memang dia tak pernah menganggap itu Berarti akalnya telah hilang Jelas Kihajar Asmoroherjo Penyerangan itu memberikan luka dalam kepada Pramudia Dia tak segan lagi untuk membunuh semua yang menghalanginya Terlebih lagi adalah seorang anak kecil yang menjadi penghalang baginya Selama berhari-hari Pramudia membelajari ilmu kanuraganya Namun berbeda dengan yang lain Pramudia justru membelajari ilmu santet Pramudia didapati tengah bertapa di sebuah gunung yang terkenal akan keangkaranya Dia kemudian membelajari ilmu santet yang terkenal dengan santet ketesewu Santet ini bisa membuat korbannya mati Dengan mengeluarkan banyak darah dengan seketika Pramudia hanya butuh waktu beberapa hari saja Agar dia bisa menguasai santet ini Lain dengan itu Keluarga Kihajar Asmoroherjo sedang melakukan pesta kemenangan Putri yang dinobatkan sebagai penyelamat keluarganya selalu dipuji-puji Namun putri tidak senang Dia malah bersedih dengan kelakuan keluarganya Keluarganya telah membunuh banyak orang yang tak bersalah Demi perluasan lahan kekuasaan Putri hanya berpikir bahwa Orang yang baru saja ditemuinya adalah orang baik Orang itu adalah salah satu dari keluarga Brotoniherjo Pramudia Brotoniherjo Kok yakin dia tak akan kembali? Tanya salah satu anggota keluarga Asmoroherjo Terhadap Kihajar Asmoroherjo Dia tak akan pernah kembali lagi Ilmu kanuraganya sangat tipis Dia tak mampu menguasai satu ajian penuh Jelas Kihajar Asmoroherjo Amukti menatap putri yang masih menangis tiada henti Kamu kenapa dek? Tanya Amukti Putri lalu menatap Amukti dengan tajam Kalian semua pembunuh! Teriak putri Teriakan putri ini terdengar oleh Kihajar Asmoroherjo Para anggota keluarga yang lain tidak terima dengan apa yang telah diucapkan oleh putri Kihajar Asmoroherjo mendekati putri Dia kemudian mencekek putri hingga tubuhnya melemah Kau mau mati? Tanya Kihajar Amukti mencoba melepaskan tangan ayahnya yang terlalu keras Dalam mencekek putri Ayah hentikan Putri bisa mati Jelas Amukti Kihajar Asmoroherjo menatap Amukti Seketika tubuh Amukti langsung bergetar Dengan terpaksa Kihajar melepaskan putri yang lama itu Putri menangis kencang Dia memegangi lehernya Nafasnya tak beraturan Amukti langsung menuju ke tempat putri Kamu gak apa-apa Ayo masuk ke kamar Jelas Amukti Putri dibawa menuju kamar Di ruang tamu hanya tersisa anggota keluarga lainnya Di dalam kamar Putri digeletakan di kasur Amukti yang merupakan kakaknya sangat terharu melihat kondisi putri yang lemah itu Mas Ucap putri Kamu manggil siapa dek? Tanya Amukti Pramukti Jelas putri Jelas putri Amukti terkejut Ada apa hubungan antara putri dengan dia? Tiba-tiba suara teriakan dari ruang tamu membuat Amukti terkejut Jangan-jangan Amukti tahu siapa yang datang Dia adalah Pramudia Anggota keluarga Brotoni Harjo yang berhasil selamat Kamu disini saja dek Biar aku yang keluar sejenak Ruang tamu yang semula bersih dan wangi Kini berubah dengan tumpahnya banyak darah dan berbau amis Ini santet Tanya Amukti Namun baru saja Amukti mengucapkan itu Lehernya seperti ada yang mencekek Amukti tak bisa bergerak Sedikit demi sedikit dari telinga Hidung dan mulutnya keluar banyak darah Putri Teriak Amukti Putri yang tergeletak di kasur segera bangkit Untuk melihat sang kakak yang berada di luar kamar Namun ketika dia membuka pintu kamar Putri terkejut melihat seluruh keluarganya telah tewas Terlebih lagi sang kakak Amukti Yang sudah sekarat Putri melihat Pramudia sedang berdiri di hadapan Amukti Putri mencoba mendekat Namun Pramudia melarangnya Mas jangan Ucap Putri sambil menangis Keluarga ku sudah hancur Perang saat ini akan mengakhiri kisru keluarga kita Jelas Pramudia Putri bersikuku untuk terus maju Namun Pramudia segera membunuh Amukti yang sudah sekarat itu Kejadian ini terjadi di hadapan Putri Putri yang semula bersedih kini berubah menjadi sangat marah Pramudia melarikan diri setelah membantai habis keluarga Putri Yang tersisa dari rumah itu adalah Rasa sakit hati Perasaan marah dan pembalasan dendam Pramudia tidak pernah menampakkan lagi di hadapan Putri Namun menurut kabar dari narasumber Keluarga Brotoni Harjo dan Asmoro Harjo masih berkisru hingga sekarang Putri yang disebut-sebut sebagai orang yang masih mendendami peperangan ini Cerita ini diadaptasi oleh salah satu narasumber dari Mas Restuwira Atmaja Mohon maaf apabila ada kesamaan nama keluarga dari atau apapun itu Seluruh nama adalah Samara Terima kasih Dan ini sudah selesai desainnya ya teman-teman Semoga saja Mas Fira bisa datang kemari ya Saya ingin tanya-tanya tentang sebutan dari klip ini Perang Santai Jangan kemana-mana teman Tunggu ya kedatangan Mas Fira hanya di Fakta Sejarah Saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Alhamdulillah Terima kasih telah menonton